Kemudian keempat Semakin seru ya Pak Gumilan nomor berapa? Taba keempat Nomor tiga Wah ini sekarang bisa berpikir ini Siapa yang nomor satu? Taba nomor satu Nomor dua, nomor tiga Isu keempat Klub Globalisasi Memaksa Universitas Indonesia Harus bersaing dengan luar, gak bisa cuma Jadi local champion Tapi globalisasi sering Menimbulkan paradoks, banyak yang Losers daripada yang winners, sehingga banyak Anti IMF, anti WTO dan sebagainya Sehingga globalisasi sering Menimbulkan yang namanya fortifikasi Pembantengan, saya kali ini Mau mengambil ide dari Teman saya, adik Si kita di MWA, Mas Sofwan Yang selalu pertanyaannya Gimana UI dibawa kan Tapi jangan sampai tercerabut loh Dari akar-akar Indonesia Ini kan Jadi kita mesti bisa Memanaging paradoks itu tadi Nah sekarang Pertanyaannya Satu inisiatif aja Yang konkret Karena satu menit Cuma satu aja Yang konkret Yang kuat Dan why Itu yang Bapak pilih Silahkan Siapa nomor satu? Saya Terima kasih Saya kira Kita harus mengambil kesempatan Dalam globalisasi ini Memang Ada Ada ketakutan Winner take over Tetapi Justru Globalisasi banyak peluang Buat kita Saya kira Kalau kita Ngembangkan contoh tadi Program internasional Dia akan masuk Kita bisa kontrak Subkontrak Dengan Universitas asing Dengan lembaga donor asing Dengan proyek-proyek Yang menjadi dunia Misalnya Pengetasan kemiskinan MDG Dan sebagainya Kita bisa dapat manfaatnya Tapi jangan lupa Memang Culture kita pelihara Don't worry Kita masih disini Pak Masih Kita tidak pindah Begitu ya Ke tempat lain Culture kita akan Tetap kita bertahankan Dan culture Yang kita punya Sebetulnya Supportive Untuk itu Saya tidak khawatir Bahwa Kita akan Kalah Kita akan kembangkan Di UI ini Banyak orang-orang yang cerdas Pak Untuk mampu globalisasi Bersaing itu kan Cuma otaknya Orang ini Orang top 5% Jadi Menurut saya Menchallenge global ini adalah Think global But do it locally Artinya begini Bahwa Saya mau ambil contoh langsung Bahwa Seringkali kita di dalam Debat WTO Dan lain sebagainya Indonesia selalu kalah Nah ini yang Kita mau Mustinya ber Do locally Artinya apa Bahwa kita ambil Apa sih Variable-variable WTO itu Dan bagaimana kita Meng-insert itu misalnya Di dalam kurikulum kita Nah ini yang Kita seringkali membuat Suatu kurikulum Misalnya benchmark terlalu jauh Tapi kita tidak Think local Apa sih kebutuhan Indonesia Singapura kelihatannya Bukan Asian lagi Karena dia sudah berpikir Sangat global Dia negara Asian Tapi dia bukan bagian dari kita Sehingga di dalam Debat WTO pun Misalnya kita kalah Nah ini yang saya harapkan Bahwa kita mampu Suatu saat Menarik semua arti global Tadi ke dalam Pendidikan kita Dan meng-insert itu Di dalam kurikulum Desain kurikulum Kita harus sesuai Dengan apa global challenge Yang ada Saya kira ini Pak Terima kasih Saya lebih cenderung Saya lebih cenderung Untuk masuk pada Keinginan kita bersama Untuk mengembangkan program National Think Tank Groups National Think Tank Jadi lembaga Think Tank Untuk mengatasi Masalah bangsa Kita mengetahui Sosio-ekonomic Cultural Impact dari development Ini luar biasa Kita tahu masalah lingkungan Terjadi di mana-mana Hutan Rusak Kemudian kita Menghadapi global Global warming Kita juga menghadapi Ancaman pandemi Kita menghadapi Persoalan terkait Dengan Saya kira Lunturnya kebudayaan Kebudayaan lokal Dan sebagainya Oleh karena itu Think Tank UI Sebagai Satu universitas Yang menyandang Flag carrier Dari 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 Saya kira memang kita harus konsen Untuk membantu Menyelesaikan persoalan-persoalan Bangsa ini Di antaranya Kita melihat bahwa Kita selain Think Tank Groups Itu juga Penting mengembangkan Program-program Orientasi di riset Terima kasih Silahkan Saya menambahkan Intinya bahwa Think Global And Do It Locally Artinya Saya juga Memikirkan Bagaimana UI sebetulnya Mampu Menarik Kita mampu Melakukan riset-riset Yang Melibatkan Local Community Salah satu contoh Kita membangun Ini mohon maaf Kita sudah memiliki Apa yang disebut Institute of Human Biology Yang banyak bicara Mengenai virus Tapi Kita tahu Malaria Dengue Avian Blue Dan lain Sebagai masih ada Nah ini yang Saya kira Kita kurang berorientasi Kepada lingkungan kita sendiri Saya kira Pak Tanto Boleh saya masuk Saya setuju Itu bagus Memang Research Teaching Kita harus diarahkan Untuk Membantu Bangsa ini Menjelaskan Persoalan-persoalan Konkret Di tengah-tengah Globalisasi Yang sekarang Terjadi di Indonesia Dan dengan demikian Bukan berarti Kita tidak bisa Compate Justru Letak kekuatan kita Misalnya di Arkeologi Misalnya Indigenous Studies Tropical Disease Dan sebagainya Itu menjadi hal yang penting Tapi kalau menurut saya Yang penting actionnya itu Kalau Pak Tanto bilang actionnya Saya kira Globalisasi ini Artinya kan membuka Tabir Sekarang kita Bidding aja Kontrak Riset Misalnya Ke internasional Itu sudah dimanfaatkan Globalisasi Kita bisa Kontrak Sekarang Saya kira Di FPM ada beberapa Yang kita kontrak Ke luar Kita bidding Ikut internasional Bloomberg Misalnya tawarin Anti-smoking Itu kita manfaatkan Itu ya globalisasi Kalau dulu terbatas Hanya boleh Warga negara sini Warga negara Sekarang kan tidak Ada apa proyek di Singapura Yang bidang Riset Sain Teknologi Kita masuk disitu Kita kembangkan Kapasitas dosen kita Untuk Riset Untuk Penroposal Writing Itu yang menjadi Bahan yang terbaik Yang disampaikan oleh Bapak Itu Totally Right Tapi persoalannya kita Harus Mengambil Posisi Positioning Kita harus Different Mempunyai semacam Hal yang unik Yang bisa ditawarkan Dan bisa Compate Sebagai contoh Kalau kita Harus Compate Dengan MIT Di bidang-bidang Tertentu Kita tidak akan bisa Tetapi kalau Indigenia Kita bisa menang Satu hal UI Terdiri dari 12 fakultas Yang begitu banyak Dan Keragaman ilmunya Begitu besar Dan Kita ada di kota Jakarta Kita bicara lokal Satu Misalnya kita bicara banjir Kita bicara Kemacetan lau lintas Dan lain sebagainya Tapi kita bisa melihat Masalah yang satu-satu ini Dari global perspektif Maksud saya Jadi Solusinya adalah Solusi global We don't gain anything From the global Pak Kalau menurut saya Kita harus masuk ke sana Kalau mau tawarin program Yang bagus Oke kita Indigenia Lebih bagus Kita tawarin program Sudi tari Apa namanya Papua Banyak mungkin dari MIT Mau ikut ke sini kali ya Why not Ada yang tetap kita jual Pak Ada juga yang ke India Dan sebagainya Lebih gampangan Saya kira Bagaimana kita Meng-create sesuatu Dan melihat peluang Yang mungkin kita bisa jual Jual dalam artian Tidak berarti dalam Cash money Begitu Kontrak Kerjasama Itu juga Pak Political kita bisa jual juga Banyak Pak Bidang Bapak Asal jangan dijadiin Politiknya Underbownya Suatu negara Saya kira yang lain adalah Global issues Menjadi bermanfaat Buat local needs Itu yang paling penting Jadi ya Berangkali saya ambil contoh Mohon maaf Karena saya orang transportasi Kita bicara Transportasi yang hebat Di dunia-dunia yang Sudah begitu maju Tapi gak bisa kita terapkan di sini Karena apa Kearifan global tadi Tidak bisa kita bawa ke Kearifan lokal Ini yang Mencalon Saya yang simple aja Kita berikan kemampuan Capacity building Untuk proposal writing Proposal grand writing Kepada para dosen Untuk dapat kontrak Dengan proyek-proyek Internasional Kita siapkan dosen Bisa mengajar bahasa inggris Sehingga kita buka Program bahasa inggris Jalan Itu sudah globalisasi Kita sudah bisa lakukan Jangan lupa Ada masalah-masalah Di lapangan kita Kita pikirkan Jelas Masiswa suruh kerja Yang lokalnya Jangan sampai hilang Orang asing ke sini Suruh dia magang Di Depok Barangkali di Bekasi Ngurusin sampah Bekasi Dia tahu Jadi kondisi apa Suruh mereka belajar Culture kita Jadi bukan kita takut Culture kita habis Culture kita Kita ekspor keluar Itu yang mesti kita lakukan Saya kira Cara berpikir demikian Itu tidak ada salahnya Tetapi Saya berpikir bahwa Kita sebagai universitas Memang perlu mempunyai Pemikir-pemikir Yang setiap saat Konsen Untuk membantu Menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa Tentu kita Harus memberikan juga Fasilitasi kepada mereka Dan saya kira Capacity building Tadi harus Incorporated Sehingga Saya kira Apa yang kita keluarkan Mencerminkan Cara berpikir Yang multidisiplin Lintas rumpun ilmu Kita kembangkan Sehingga kita bisa memberikan Hal yang komprehensif Terima kasih untuk menjabarkan Saya mau memanfaatkan waktu Pak Hermawan Saya kira begini Global ini harus kita buat konkret Oke terima kasih Kita sudah berada di tengah-tengah Sudah empat isu Luar biasa Saya lihat seluruh anggota MWA Menyimak dengan bagus Seorang rektor adalah seorang leader Dan seorang leader Memang sering dihadapkan Bukan dengan masalah sehari-hari Tapi sering dengan isu-isu Yang harus dapat Memberikan keputusan secara langsung Disinilah kita melihat Kematangan Intelektual Emotional Dan spiritual Dari masing-masing cara I lagi Ikut Pak Asman aja Nomor satu siapa Belum Pak Pak Asmula Tiga Wah Pak Asmula yang mikir sekarang Satu Pak Nomor satu Pak Gubilan nomor dua Selamat Pak Tanto Saya sekarang masuk yang kelima Kita punya tridharma Tridharma yang pertama pasti learning Bagaimana sebelum menjadi universitas riset Harus menjadi universitas yang learningnya bagus Sementara kita sama-sama tahu Bahwa antara responsability dan accountability itu harus seimbang Dan sementara Mohon maaf Gaji-gaji kita masih belum cukup Dan pada kenyataannya Tidak semua Tapi beberapa teman-teman kita masih moonlighting Mohon maaf Kalau Bapak jadi rektor Dosen-dosen ini semua teman Bapak mau menegakkan sesuatu proses learning yang bagus Mesti konsentrasi Satu inisiatif yang Anda harus lakukan apa Pak Untuk membuat ini semua Dan why Ya saya mungkin akan mengulang lagi Apa quality challenge tadi sebagai share value Jadi intinya Sebetulnya UI punya begitu banyak keragaman ilmu Yang bisa diuangkan Kita bisa kemas Contohnya saya ingin mengatakan bahwa Kita ada di Jakarta Pak Ini universitas yang ada di Jakarta Dan kita juga punya kota Jakarta Yang punya roda ekonomi begitu besar Dalam peredaran uang Saya kira Sangat bodoh UI Kalau tidak mampu merebut Tadi Ya bahwa Ada Harus ada keseimbangan bahwa Pengembangan ilmu dan juga Pengembangan penelitian itu Terkait dengan uang Sehingga apa Intinya Korkompetensi tadi Harus bisa kita kemas Dan kita jual Dan kita rebut pasar tadi Dan ini tentunya Dengan semangat Collegiality Tapi juga di bawah Kepimimpinan leadership Yang bijak Saya yakin dengan kerja keras Kita bisa mencapai Sasaran-sasaran tadi Terima kasih Saya kira Terima kasih Saya kira Saya akan masuk pada Pendanaan menjadi hal yang penting Tentu Kita harus melangkah Dengan nanti Itu Membentuk satu tim Yang solid Untuk Men-drive pendanaan Men-generate income Salah satunya adalah Kita memperkenalkan Apa yang dinamakan Sebagai Knowledge ventures Kita memang Core di academics Dan kita bisa menjual Berbagai macam Aktivitas Dan keahlian Sebagai contoh Pada bulan Agustus Akan hadir di kita Divisif UI Stiglit Pemenang hadiah Nobel Beberapa waktu yang lalu Hadir juga Nonaka Kita tidak terlalu Jeli memanfaatkan Itu belum Di masa yang akan datang Kita harus memanfaatkan itu Selain manajemen aset Menjadi hal yang penting juga Dan tentu kita perlu Juga melakukan Upaya untuk Menjaring dana Dari para Dermawan-dermawan Dan juga Memberdayakan Kesempatan-kesempatan Potensi yang terdapat Di alumni Sehingga kita Mampu mempunyai Endowment di satu sisi Sehingga solfabilitas Iya Pak Moonlighting Atau dosen Mau biar keluar Itu manusiawi Kalau digaji Tidak cukup manusiawi Oleh karena Kalau saya Saya akan pakai Prinsip simple Take and give Kalau you want to take More responsibility We give you more Mohon yang lain Yang tidak mengambil itu Ya harus sadar Ikhlas Simple aja Pak Saya kira Kalau kita mau sekaligus Semua mau gaji Semua dosen Pegawai Yang memadai Tidak cukup uangnya Jadi kita mulai Step by step Siapa ada Choice Choice itu penting Jadi setiap orang Tahu Saya choice Saya ambil Responsibility lebih Di UI Saya harus dapat lebih Ada yang Choice-nya mau di luar dulu Oke sementara kita lakukan Sampai kita kuat Nah nanti ilmunya Pak Gumilar Mobilisasi dana Baru kita Kembangkan lebih lanjut Pelan-pelan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih